Halo, selamat datang kembali di channel Sejadah Biru bersama Langit Biru Kali ini gue mau bikin lagi video reaksi Video Vicky dan Tukba Part ke 14 ya teman-teman Dan gue minta maaf banget Semalam gue gak bisa seperti biasa upload Biasanya gue upload reaksi itu sekitar jam 12 atau jam 1 Tapi karena ada banyak kerjaan, banyak pikiran Akhirnya gue memutuskan untuk reaksi pagi-pagi aja Dan mudah-mudahan siang nanti bisa gue upload ya teman-teman Dan gue pengen ngasih tau juga Ngasih tau kalian lagi Kalau kalian harus nonton video Vicky dulu secara full ya Tentunya udah ya Karena udah berapa jam gitu ya Udah semenjak Vicky upload Kalian tentu udah nonton Baru kalian nonton reaksi ini ya Itu aja sih pesan gue Di setiap pertama kali gue bikin reaksi video ya Karena itu penting banget Dan kali ini gue udah nonton berkali-kali video ini ya Dan memang agak susah gue untuk mendapatkan frame-frame yang menurut gue enak dikulik Atau gue reaksi gitu ya Karena apa? Karena kebanyakan video yang kali ini adalah hampir sama Apa ya Hampir sama seperti video-video sebelumnya ya Dia jalan, dia makan Dan ya seperti itu aja Jadi Nggak ada Nggak banyak yang bisa gue kulik ya Informasi-informasinya juga kelihatannya Nggak terlalu banyak juga Lebih banyak ke jalan-jalannya Dan dari judulnya gue sebenernya agak Agak pengen ngulik itu judulnya Kenapa tempat ini adalah tempat yang dia idam-idamkan Ada apa sih gitu ya Jadi langsung aja kita tonton Video yang gue udah siapin Gue udah potong-potong Langsung ya He is gonna pray He is taking voodoo now And Orang banget Ada orang banget See And here is the most cute Banyak orang Tukbah Bukannya orang banyak Banyak banget orang Ya maklum lah Masih belajar Dan gurunya lagi sholat temen-temen Gurunya Tukbah lagi sholat Jadi nggak sempet Benerin perkataannya dia gitu ya Jadi Nah disini gue salut banget ya Sama Vicky Sampai sekarang dia masih Taat banget beragamanya Dan pesan-pesan ibunya juga dilaksanakan Walaupun mungkin Sebenernya nggak mau diperlihatkan Tapi karena ini yang ngevlog Tukbah Mungkin ya bisa diperlihatkan Sayang juga dibuang kan Video kayak gini Ada informasi yang menurut gue penting banget Di videonya Tukbah ini Eh maksudnya bukan ini video Tukbah ya Jadi yang ngerekam Tukbah maksud gue Jadi disitu bisa kita lihat Kesolehannya Walaupun jalan-jalan Dia nggak lupa menunaikan tugasnya Sebagai muslim untuk sholat gitu ya Dan Disini juga Kita bisa ngeliat ya Bagaimana Tukbah Ngevlog ya Walaupun Gue lihat Gambarnya agak shaking ya Ya mau maklum ya Jadi dia belum berpengalaman Untuk ngevlog gitu ya Tapi ini udah bagus banget menurut gue Dan gue pengen banget sebenernya Lihat Tukbah bikin Vlog sendiri gitu ya Jadi ya Tentu sama Vicky ya Jadi ngevlog sendiri sama Vicky gitu kan In different angle gitu ya Jadi Vicky ngevlog ini dia mungkin ngevlog yang lain Misalnya gitu kan Jadi kita punya dua informasi yang Yang bisa kita cacatkan gitu Harapan gue sih ke depannya Karena kan Vicky sendiri udah berjanji kan Bukan berjanji sih Udah ngomong di videonya Nada Kalau dia bakal balik lagi ke Turki Entah itu kapannya Kita tungguin ya Gue harap sih memang musim panas Eh musim dingin ya Entah itu musim dingin atau entah Itu musim salju Pasti enak banget Kalau Panas kayaknya orang Indonesia tuh Nggak cocok panas ya Di Indonesia aja panas Apalagi Di Apa ya Di Turki sekarang memang lagi panas banget Dan gue ngeliat Vicky tuh udah berkeringat banget Di video Di depannya nanti Jadi keliatan banget Memang panas banget disini gitu ya Jadi Mudah-mudahan nanti Pas musim dingin Ini vlognya lebih Lebih mantep lagi Gitu ya Kita lanjut ya Yes guys I'm waiting for him to pray And That tower We took photo And now We are gonna go to Taksim But I'm still waiting for him to come With you everything Gue stop disini ya Jadi Gue lagi mau ngulik Apa yang ditunjuk Sama Tukba ya Itu Jadi Ternyata dia Sesuai dengan judulnya ya Ini tempat yang diidam-idamkan Vicky gitu ya Dan gue nemu Bangunan itu Keliatannya hampir sama Kayak bangunan Gue kan nyari di Istilahnya Destinasi wisata Di Apa namanya Di Turki gitu ya Dan Ada menara apa ini Yang terkenal di Turki Ternyata ini ya Menara Galata ya Mudah-mudahan gue gak salah Kalau misalnya salah Gue mohon maaf Karena Gue nemunya ini ya Menara Galata ya Dan Kita tau sendiri di Turki ya teman-teman Turki itu memang tempat Apa ya Wisata sejarah ya teman-teman Karena disana Masa kemasannya Islam ya Zaman-zamannya Masa kemasan Islam Jadi disana tuh banyak banget Peninggalan-peninggalan sejarah Termasuk bangunan Termasuk Macem-macem ya Disana banyak museum ya teman-teman Dan mungkin ini salah satunya adalah Bangunan bersejarah Yaitu Menara Galata Dan Kenapa sih ini bisa jadi spesial Buat Vicky Atau buat Tukba Misalnya gitu Jadi gue cari-cari Sebenernya teman-teman Dan gue dapetnya ini Jadi apa sih Menara Galata Itu spesialnya Selain dia adalah Museum sejarah Bangunan prasejarah Bangunan sejarah Maksud gue Disini gue Baca Jika kamu menaiki Menara Galata Yang ada di Istanbul Bersama pasangan Konon katanya Kamu dan pasangan Akan hidup bersama Selamanya Jadi mungkin Ini ada kaitannya Dengan judul Video ini Di Vicky Ya Tapi Gue gak tau ya Tentu Vicky Tau lah Jadi Kalau kita mau Ke Apa dia Ke suatu tempat Destimasi Wisata Tentu kita Apa dia Apa dia Mendengar dulu Atau mencari dulu Itu Tempatnya Enaknya Buat apa sih Itu sejarahnya Gimana Jadi itu yang kita cari Tentu Vicky Nyari juga Ini kan Pasti ketemu Juga nih Jadi makanya Mungkin Apa yang dia Mendamkan Dan Tukbah sendiri Udah ngomong ya Disitu tadi Kalau dia udah Foto-foto disitu Udah Macem-macem Disitu Macem-macem Bukan macem-macem Apa yang positif Jadi mungkin Dia udah naik Ke menaranya Atau gimana Gue gak tau Tapi sayangnya Memang gak Di vlog-in ya Teman-teman Sayang banget Harusnya itu Jadi Daya tarik vlog Tersendiri Menara itu Jadi simbol Apalah Nanti fotonya Dan katanya foto-foto Sebenarnya gue pengen Ngeliat foto-fotonya Gimana nih Mudah-mudahan Kita bisa Foto-foto Kita bisa ngeliat Foto-foto itu ya Di upload sama Vicky atau Tukbah Dan Mitos ini Memang Udah dari Masyarakat Turki Turki langsung ya Jadi Seperti di Indonesia Juga Banyak Minta-minta Seperti itu Kayak Jembatan Di Kebun raya Yang kalau kesana Katanya putus Tapi gue Sempet Apa ya Bukan membuktikan ya Gue juga gak percaya Minta-minta Itu teman-teman Tapi Gue pernah kesana Dan emang bener Gue putus sama pacar gue Yang jaman dulu Gue jadi cerita Jadi Kadang-kadang ya Mungkin kebetulan ya Teman-teman Tapi Hal-hal seperti ini Yang biasanya Bikin Kisah Percintaan kalian Menjadi romantis Ya oh gue pernah ke menara Itu dulu Dan sekarang Udah jadi istri gue Suatu saat Cerita begitu Kalian teman-teman Oke Langsung kita lanjutin aja He's like Oh He sees someone And he's like Oh Are you Spanish? Oh Are you Indonesian? Sobat tadi aku ngeliat orang Mirip banget sama orang Indonesia Terus aku bilang Halo orang Indonesia ya Denka Ned Yonlan No He just wants to talk to her She was like Ned Yonlan Ya I want to talk to her Ya Jadi keliatannya Vicky disini tuh Nggak hanya Jalan sama Tukba Dia pengen ngonten Kayaknya teman-teman Jadi mungkin Omet TV Real life kan Jadi harus ngomong Sama orang-orang Seperti yang dilakukan Sebelum-sebelumnya Tapi Katanya sih Nggak banyak orang yang mau Tapi kayaknya sih Ada sih Nggak mungkin Nggak ada orang yang mau Diajak ngobrol Ngevlog Kan ada Teman-teman Nanti mungkin setelah Video tentang Vicky dan Tukba Berakhir Udah habis gitu ya Mungkin nanti Dia keluarin Video-video itu ya Dan disini Tukba keliatan Cemburu banget Mungkin Ketika itu Narasumbernya Atau orang yang Ditujunya Untuk Vicky ngobrol Itu cewek Gitu kan Jadi dia Jadi dia Kelihatan Ngeledekin Vicky Gitu kan Ya pokoknya Cemburu lah Disitu ada tulisan Jelas juga kan Dan Memang Tukba Ini agak Cemburuan ya Teman-teman Feeling gue nih ya Mudah-mudahan Feeling gue Salah gitu Tapi Dari awal Tuh ya Dari awal Pertemuan Ketika Vicky Negur Si Siapa ya Si Ama Kalau gak salah Dulu Waktu itu Dia tiba-tiba Ngomong Kenapa kamu gak tanya Gak tanya saya Dimana Di Turkinya Seolah-olah Gak mau Diselak sama Cewek lain Gitu Itu terjadi Gitu Jadi mungkin Ya namanya Masih Belia ya Masih 19 tahun Dan katanya Dia belum pernah pacaran Tentu dia Protektif banget Teman-teman ya Eh Kok gue jadi Kesitu sih Sih Enggak Oke Langsung aja Kita lanjutin video Aja Saya gak mau Berbicara denganmu Artik Selain Lekunus Makis Teman-teman Bye-bye 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 Sombong 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 Jadi mungkin Vicky Nge-vlog Nih Om Real life Jadi dia harus Ngomong sama Orang-orang lain Ya mungkin Ada salah satunya Disitu Cewek yang cakep Menurut Tukba Yang mungkin Bakal nyelingin Dia Makanya dia Cemburu Gitu kali Teman-teman ya Jadi disini Keliatan ya Vicky itu Berusaha untuk Ngobrol sama orang Untuk bikin Konten Ometv Real life Kayaknya ini Banget orang Turki Aku Enggak Kamu enggak Coba 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 Itu yang ada Di video Coba Di off video Itu Mungkin Tiap Menit Kamu cantik Banget Di video Kemarin Sudah 4 kali Teman-teman Dia nyebutin Kamu cantik Banget Tukba Gitu Seolah-olah Gimana sih Gue ngomongnya Ya Ya Gitulah Dan Apa Dia Lanjutin Lajin Lajin Kacau Ini Marah Oh Ya As I Say It is What it is That's Life Some time It's Hard Some time It's Cold Some time It's Best Weather In the World But You just have To appreciate Every moment In your life Appreciate Every moment Of your life Jadi Tepat Banget Jadi Ini sebenarnya Momen Momen Terbaiknya Vicky Menurut Gue Selama Ini Dia Bisa Ketemu Apa Ya Cewek Di Luar Negeri Gitu Gak Pernah Kan Gak Pernah Terjadi Sebelumnya Gitu Ini Momen Terbaik Di Hidupnya Vicky Menurut Gue Walau Udaranya Panas Gue Bisa Ngerasain Bagaimana Orang Indonesia Jalan Panas Panas Dan Itu Jarang Terjadi Di Indonesia Kalau Misalnya Di Indonesia Biasanya Jarak 10 meter Kita Udah Naik Motor Apalagi Ini Panas Banget Sama Seperti Di Jakarta Sekarang Panas Minta Ampun Gue Istilahnya Gak Sangguplah Sekarang Tapi Kenapa Vicky Bisa Sanggup Gitu Karena Di Masa Masa Seperti Itu Jalan Kaki Adalah Hal Terbaik Ya Dilakukan Karena Karena Kita Bisa Ngobrol Ketimbang Di Mobil Kita Didengerin Supir Gitu Kan Kita Nge-grab Didengerin Supir Jadi Kita Gak Bebas Ngobrol Ngobrol Apa Jadi Di Pengalaman Berpacaran Gue Juga Seperti Itu Teman Teman Jalan Kita Istilahnya Kan Kemana Jalan Kaki Ancol Dari Ujung Pantai Ke Ujung Pantai Kita Jalan Padahal Kalau Sendiri Itu Gue Gak Sanggup Tapi Karena Memang Dalam Diri Kita Sudah Senang Apapun Itu Walaupun Capek Walaupun Gak Sanggup Kita Sanggup Sanggup Kayaknya Gak Berasa Kalau Misalnya Dalam Keadaan Seperti Itu Jadi Serasa Dunia Milik Berdua Sampai Oke Sekarang Kita Mau Oke Guys Sekarang Kita Kita Mau Pergi Ini Sudah Video terakhir Sudah Next Vlog Jadi Next Vlog Kemungkinan Di hari yang Sama Juga Karena Tukba Masih Tetap Pake Baju Itu Jadi Kayaknya Belum Naik Ke Hari Berikutnya Gitu Ya Teman Teman Jadi Masih Banyak Video Kayaknya Keliatannya Masih 2 3 4 Mudah 5 Video Lagi Kedepannya Bisa Kita Reaksi Gitu Ya Dan Disini Tukba Pake Kacamatanya Vicky Karena Dia Kayaknya Gak Bawa Kacamata Nih Waktu Di Vlog Pertama Kayaknya Vicky Bilang Gitu Cuma Yang Pake Kacamata Kacamata Dan Damagenya Cewek Pake Kacamata Hitam Itu Nambah 10% Ingat Damagenya Cewek Pake Kacamata Hitam Berjilbab Itu Nambah 10% Jadi Kalian Yang Nonton Cewek Coba Pake Kacamata Hitam Di Pinggir Jalan Nanti Di Sawer Orang Orang Jadi Itu Ya Jadi Ini Clip Terakhir Mungkin Gue ada Bahasan Sedikit Di belakang Ada foto Foto Yang Bakal Gue bahas Ya Teman Teman Oh Iya Dia Bakal Ke kapal Jadi Mereka Senang Banget Ke kapal Atau Kan Turki Ada Sambungan Ke Eropa Jadi Untuk Ketempat Ini Memang Harus Naik Kapal Kali Ya Gue Gak Tahu Ini Teman Teman Bagi Kalian Yang Pernah Keturki Apakah Tempat Ini Memang Harus Naik Kapal Mereka Dari Istanbul Untuk Tempat Ini Apakah Ada Ada Transportasi Satunya Adalah Kapal Dia Memisahkan Laut Atau Apa Gitu Gak Tahu Ya Kalian Komen Di Bawah Dan Lain Lagi Dia Gue Komen Kalau Vicky Ini Lagi Ngajarin Tukba Untuk Ngevlog Ya Teman Teman Kalian Bilang Ngevlog Dalam Bahasa Indonesia Mudah 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 Di Indonesia Dia Ngevlog Dan Dia Sering Mereka Diajarin Bahasa Minang Teman Nah Untungnya Kalau Ngereaksi Udah Lama Gitu Jadi Ada Update Dari Apa Ya Story Mama Eva Dan Di Repose Sama Vicky Ini Adalah Foto Vicky Sekarang Dan Dia Bilang Lagi Kangen Gatau Kangen Apa Mama Eva Yang Kangen Atau Vicky Kangen Siapa Untuk Menunjukkan Itu Jadi Yang Jadi Fokus Gue Adalah Cincin Jadi Cincin Masih Ada Disitu Karena Kemarin Gue Bilang Waktu Kode Tentang Cincin Di Channel Sejadah Merah Itu Bilang Wanti Kalian Harus Perhatikan Cincin Dia Yang Kita Anggap Cincin Tukba Masih Dipakai Ternyata Sampai Saat Ini Masih Dipakai Teman Teman Ada Satu Video Lagi Yang Bakal Guna Ini Adalah Update Dari Dari Tukba Jadi Ini Itu Apa Setelah Vicky Repose Repose Story Mama Eva Yang Ada Fotonya Dia Lalu Tukba Berapa Menit Kemudian Dia Post Juga Ini Post Dengan Menampilkan Kode Love Oke Love Jadi Ada Kaitannya Dengan Update Dan Story Vicky Atau Itu Buat Kita Jadi Karena Mungkin Instagram Tukba Ini Sudah 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 Dia Mungkin Seneng Tapi Sayangnya Memang Dia Nggak Aktif Di Instagram Cuma Sekali Bikin Story Gitu Gak Pernah Posting Lagi Sekarang Jadi Kita Nunggu Kalau Dia Posting Mungkin Bisa Kita Bahas Oke Gitu Aja Untuk Reaksi Video Gue Kali Ini Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Bye Bye